oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng baskoro disini ya oke disini baskoro bakal menjelaskan bagaimana caranya kita tutorial ya tutorial kalau misalkan kita mengecek resi ya kita mengecek resi kalau untuk pengiriman dari luar kota menggunakan jasa JNE ya bagaimana caranya menentukan cara cara resi ya menentukan resi kita paketan sudah dimana sudah dimananya dan baskoro disini akan membahasnya dan akan memberitahukan gimana sih caranya kita melacak paketan menggunakan jasa JNE oke untuk pertama kita download dulu di aplikasi playstore ya kita masuk dulu ke aplikasi playstore cari aja JNE ya JNE cek resi tuh JNE cek resi ya atau bisa juga yang lebih simpelnya itu my JNE ya my JNE dan disini juga tuh ada tulisannya ya ada tulisannya my JNE nah ini ada ratingnya disini ya ada ratingnya disini kita tinggal buka aja ya ini install ya yang jelas install kalau udah di install ini baskoro karena udah di install baskoro langsung dibuka aja langsung dibuka aja tuh ini pengirimannya ya ini disini ada tulisannya ada cek tarif ada my job ada my shipment atau apalah ini tulisannya ya ada JNE nearby apalah itu ya oke kita pertama untuk cek tarif dulu ya cek tarif dulu karena baskoro domisili ada di Tasik Malaya misalkan ada yang masuk nih ya ada yang masuk ini dari pati ya ini dari pati misalkan dari eh dari pati lagi misalkan dari Tasik mau ngirim ke daerah Cilacap ya daerah Cilacap jadi posisinya itu yang di Cilacap Cilacap itu ditanyain kecamatan itu kecamatan apa karena JNE itu menggunakan apa namanya itu menggunakan kecamatan ya bukan bukan kota bukan kabupaten bukan provinsi contoh baskoro ada di Tasik cek tarif ya nah ini ketik Tasik Malaya ya ketik Tasik Malaya karena kalau di atas itu masuknya itu kota kalau enggak kabupaten ya masuknya itu kota kabupaten contoh baskoro nih ya kan baskoro ada di Tasik Malaya kirim ke Cilacap misalkan Cilacap tanyain dulu Cilacapnya itu daerah kecamatannya apa biasanya kan kalau orang jualan online gitu kan kalau jualan online kalau jualan online pasti kan harus ada pengiriman harus ada tarif-tarifnya ya mungkin kalau misalkan kalau udah biasa mungkin ya Alhamdulillah ya kalau udah tau cuma ini kan baskoro tutorial bagi yang belum tau aja ya kalau yang udah tau enggak apa-apa syukur tapi kalau yang belum tau baskoro bakalan diajarin disini caranya untuk kecilacap misalkan kecamatannya itu kecamatan Karangkucung ya kecamatan Karangkucung baskoro masukin Karang Kucung Karangkucung Cilacap ya Karangkucung Cilacap nah Karangkucung Cilacap itu beratnya berapa ya kalau misalkan beratnya itu di bawah 1 kilo atau di bawah 5 kilo itu enggak masuk kubikasi ya itu enggak masuk kubikasi tapi tergantung juga di JNI itu berapa ya di JNI itu ketentuannya itu berapa ya kalau misalkan berat nah ini untuk berat 1 kilo tuh kalau menggunakan JTR ini JTR itu hitungannya kubikasi kalau misalkan 1 kilo tapi gede ya gede berarti itu hitungannya kan kubikasi menggunakan JTR ya ini JTR 75 ribu per kilonya kalau misalkan posisinya itu mau pakai kayu ya mau pakai kayu kalau mau pakai kayu otomatis kali 2 ya jadi 150 ribu tapi kalau untuk reguler atau oke ya kalau misalkan ngirim baju nih ya biasa lah kalau ada kaos anniversary kayak gitu kan kalau kaos 1 kan gak mungkin ada 2 kilo 3 kilo kan otomatis masuknya kan 1 kilo karena di bawah 1 kilo juga itu masuknya tetap 1 kilo nah ini dari Tasik ke Cilacap ke Kecamatan Karangkucung ini masuknya 24 ribu atau yang oke 21 ribu ini beda beda sedikit sih kalau untuk pengiriman jangka waktunya seperti itu nah yang kedua untuk cek resi ya untuk cek resi nah ini bisa contoh dari Tasik Malaya ke Karangkucung contoh 45 kilo ya ini 45 kilo tuh kalau 45 kilo kalau pakai reguler dia lebih mahal ya dia lebih mahal karena otomatis 45 kilo lebih berat ya 45 kilo itu lebih berat jadi 1 juta 80 ribu atau yang oke 945 ribu tapi kalau menggunakan JTR kubikasi ya kubikasinya lebih gede 337 ribu 500 oke sekarang kita kembali kalau untuk pengiriman kalau untuk kita ya kita order ke orang lain terus dari orang lain mengirimkan resi ya mengirimkan resi misalkan kan ini resinya gitu kan ini resinya silahkan bisa di cek kan kita gampang banget ya kita cek resi nah ini masukkan cek resi kita disini aja nih ini klik yang tanda biru baru kita scan ya baru kita scan pas koru ada contohnya nah pas koru ada contohnya ini pas pengiriman ke ngamplak seleman ya nah kita tinggal scan aja seperti ini nah tuh kan disini tuh udah ada keterangannya disini tuh udah ada keterangannya tuh pas koru kan sering ngirim pengiriman sepeda itu ke keluar kota nah ini pas koru pakai aplikasi jne from pasifik baik tasik malaya untuk julianto ngeplak seleman disitu ada beratnya nah disitu ada layanan jtr kalau jtr itu jtr pas kebetulan bas koru itu tidak menggunakan paking kayu kalau menggunakan paking kayu tarifnya itu bisa hampir 500 ribu ya nah ini jne kontor officer tasik malaya pas waktu bas koru masuk pertama terus diterima di kontor di sorting proses terus langsung gateway bangon gateway bangon maksudnya itu perpindahan ya perpindahan perpindahan barang atau transit baru ke Yogyakarta dan disini kelihatan kalau kalau delivered itu muli yulianto itu berarti udah masuk ke orangnya ya ke orangnya seperti itu bagi yang mau nanyain juga kalau mau ada masalah boleh banget langsung di WA bas koru di 083 871 44 44 14 bas koru juga jualan sepeda ya sepeda pasifik bisa silahkan bisa ditanyakan kalau mau order sepeda pasifiknya ini kemarin bas koru itu paling paling jauh itu furis kasiwi ini ke palu timur ya palu itu ongkos kirimnya itu 675 ribu ya 675 ribu dengan berat 30 kilogram menggunakan jasa jtr ini tanggal 1 bulan 2 datang ke palu tanggal 10 bulan 2 berarti sekitar 10 harian oke terima kasih dari bas koru semoga videonya bermanfaat selamat pagi dari kota Tasikmalaya 1 Juni 2020 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh